Dalam muka dimahnya, Ibnu Kaldun menegaskan bahwa jika Tuhan berkehendak memberang seteradaban, mereka akan diruji dengan seberapa jauh konsisten dan komitmen, memegang nilai dan moralitas di saat kemaksiatan merebak di mana-mana. Inilah yang terjadi terhadap runtuhnya peradaban Islam di Andalusia, Spanyol tulis Ibnu Kaldun. Islam pernah berkuasa di Eropa selama berabad-abad. Kekuasaan Islam datang dan pergi meninggalkan catatan dalam sejarah. Sebagiannya meninggalkan torehan hitam dan di penggalan lain menyisakan kegemilangan dan warisan berharga untuk kemajuan Eropa meski kerap dinafikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah Bani Umayah runtuh, maka berdirilah di dinasti Abasyah yang membuat Islam semakin menguasai dunia. Dimulai sejak tahun 750 Masehi hingga 1288 Masehi, pemerintahan dinasti Abasyah memiliki banyak perkembangan baik di bidang politik maupun di bidang ilmu pengetahuan. Kota-kota besar menjadi pusat-pusat peradaban Islam seperti Bagdad, Isfahan, Tabaristan, Ghazna, Halab, Bukoro, dan lain sebagainya. Perkembangan Islam pada masa pemerintahan Daulah Abasyah meliputi kerajaan-kerajaan Islam yang besar. Pada masa itu berdiri pula Daulah Umayah di Andalusia yang dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dan para penguasa keturunan Daulah Umayah. Dengan adanya kekuasaan Islam selain Daulah Abasyah di Andalusia yang berada di Eropa, berarti wilayah dakwah Islam semakin luas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wilayah-wilayah yang telah dikuasai Daulah Abasyah mengalami perkembangan yang cukup besar. Perkembangan wilayah Islam tidak semata-mata hanya karena ingin membuas wilayah sejauh. Para khalifah lebih peduli menghadap negeri tetangga yang dicungguh seolah kewasannya. Maka khalifah terpanggil untuk menyelamatkan wilayah tersebut dan menguasai wilayah Islam. Seperti halnya, kerajaan kerana yang dikuasai oleh Daulah Abasyah pada tahun 1027 Masehi sehingga menjadi negeri yang makut. Kita Daulah Abasyah yang berada di pimpinan Khalifah Harunah Rashid. Hubungan diplomatik terjalan baik dengan Raja yang berasal dari Perancis. Sehingga hubungan kedua kerajaan tersebut harmonis. Khalifah Harunah Rashid memberikan kebebasan dalam bentuk jaminan keamanan bagi orang-orang Nasarani yang ingin berziara ke Bayit Al-Maqdis. Hubungan tersebut sangat baik terutama dalam mengamalah dan saling menghormati dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!